Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong melaksanakan kegiatan pelatihan penumbuhan wira usaha baru industri pangan di Kabupaten Tabalong. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan wira usaha baru di Tabalong dengan memanfaatkan hasil hortikultura yang ada. Pelatihan penumbuhan wira usaha baru industri pangan ini dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Saidda Tabalong, Nerzain Ahmad Yani, pada selasa 20 Juni 2023 di BPP Kembang Kuning Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong. Pelatihan ini ditujukan bagi 25 orang perempuan yang merupakan ibu rumah tangga maupun yang tergabung dalam kelompok wanita tani dari dua kecamatan yakni Kecamatan Haruai dan Upau. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan melalui Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Chris Wibowo mengatakan, pelatihan ini bersumber dari anggaran dekonsentrasi penumbuhan dan pengembangan industri kecil menengah dan aneka dari Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 dengan tujuan untuk menumbuhkan wira usaha baru di sektor industri pangan. Chris Wibowo menambahkan Kabupaten Tabalong masuk sebagai salah satu dari delapan kabupaten di Provinsi Kalsel yang menjadi sasaran pelatihan dari Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel. Hal ini didasari karena berkembangnya produk hortikultura di Tabalong sehingga potensial untuk dijadikan olahan produk industri pangan. Kita ada, apa, datang untuk delapan kabupaten yang potensinya bisa didorong antaranya dari Kabupaten Tabalong dan potensinya adalah industri pangannya. Karena dari sisi pertamiannya memang kayaknya komitmen dari pemerintah yang bagus untuk mendorong sebagai pemasok di bukota negara yang dorong. Kepula Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Meningah Perindustrian dan Perdagangan Tabalong, Syam Ani mengatakan pihaknya menyambut baik adanya pelatihan yang dilakukan ini. Hal ini sejalan dengan adanya keberadaan kampung hortikultura di Kejamatan Haruai dan Upau Kabupaten Tabalong. Kami juga berharap bahwa dari kegiatan pelatihan yang dilaksanakan hari ini akan ada wira usaha baru nanti yang kita harapkan bisa memanfaatkan hasil-hasil hortikultura dari kampung hortikultura yang sudah kita tetapkan. Pelatihan ini dilaksanakan selama empat hari dari tanggal 20 sampai 24 Juni 2023 dengan mendatangkan pemateri dari rumah produksi Kasella Banjarbaru. Yang mana selama pelatihan tersebut para peserta akan diajarkan mengolah sambal dengan bahan utama cabai tiong tanjung yang ditanam oleh para petani di wilayah ini sehingga dapat menambah pendapatan keluarga dan diharapkan olahan sambal nantinya dapat dijual hingga ke berbagai wilayah. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.